Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Widenandatasi Putri Saya adalah mahasiswi Fakultas Psikologi Jurusan Ilmu Psikologi Universitas Islam Riau Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pengantar psikologi Dengan dosen pengampul Dr. Fikri SPSI MSI Saya akan menjelaskan tentang terapi psiki Apa itu terapi psikologi? Pemikiran psikologi, psikoterapi atau sering disebut dengan terapi bicara atau terapi psikologi Adalah metode umum yang digunakan untuk menangani berbagai gangguan mental dan masalah emosional Perawatan psikologi adalah tindakan melibatkan pembicaraan Untuk mendiskusikan pemikiran seseorang dengan profesional medis Menurut kamus lengkap psikologi, terapi adalah suatu perlakuan dan pengobatan Yang ditunjukkan kepada penyembuhan suatu kondisi patologi Pengetahuan tentang penyakit atau gangguan Terapi juga dapat diartikan sebagai suatu jenis pengobatan penyakit Dengan kekuatan batin atau rohani, bukan pengobatan dengan obat-obatan Tujuan terapi psikologi Jadi ada beberapa tujuan terapi psikologi diantaranya Memperkuat motivasi untuk melakukan hal-hal yang benar Mengurangi emosi dengan mengekspresikan perasaan Mengubah kebiasaan, mengubah struktur kognitif Meningkatkan pengetahuan dan kapasitas untuk mengambil keputusan yang tepat Meningkatkan pengetahuan diri Meningkatkan hubungan antarindividu Mengubah lingkungan sosial individu Mengubah proses somatik atau rasa sakit Dan meningkatkan kesadaran tubuh Seperti relaksasi, latihan fisik, dan lain-lain Mengubah status kesadaran Untuk mengembangkan kesadaran, kontrol, dan kreativitas diri Seperti meditasi, mengartikan mimpi, dan lain-lain Kondisi apa saja yang memerlukan terapi psikologi? Kondisi yang memerlukan terapi psikologi adalah Pertama, gangguan kecemasan Seperti obsesif, kompulsif, disorder, atau sigim Fobia, gangguan stres pasca trauma Dan jenis gangguan kecemasan lainnya Yang kedua, gangguan mood Seperti depresi atau gangguan bipolar Yang ketiga, kecanduan Seperti kecanduan alkohol atau ketergantungan obat-obatan Yang keempat, gangguan makan Seperti anoreksia atau bulimia Yang kelima, gangguan keperibadian Seperti gangguan keperibadian ambang Atau borderline personality disorder Yang keenam, schizophrenia Atau gangguan lain yang menyebabkan Seseorang tidak bisa membedakan khayalan dan kenyataan Ada juga tanda-tanda Seseorang yang membutuhkan terapi psikologi Seperti yang pertama, merasa kesedihan dan keputusasaan Yang berlebihan dan berlarut-larut Yang kedua, masalah tak kunjung selesai Meskipun sudah berusaha sekuat tenaga Dengan bantuan orang-orang terdekat Yang ketiga, kesulitan berkonsentrasi Dan melakukan aktivitas-aktivitas harian Yang keempat, khawatir dan jemas berlebihan Sampai tidak mampu berpikir positif Yang kelima, tampak menunjukkan perilaku yang negatif Seperti mudah marah Atau bersikap agresif yang merugikan diri sendiri atau orang lain Yang keenam, perubahan kebiasaan atau gejala tertentu Seperti perubahan pola makan Atau emotional eating dan tidur Berkurangnya energi atau kurangnya minat pada suatu aktivitas yang disenangi Selanjutnya, manfaat terapi psikologi Ternyata terapi psikologi memiliki manfaat Di antaranya, menyelesaikan konflik dengan pasangan atau orang lain Meredakan kecemasan atau stres akibat peristiwa dan situasi tertentu Menjalani kehidupan dengan lebih baik Memiliki kemampuan belajar untuk mengelola respon yang tidak sehat Dalam menghadapi suatu masalah Memiliki mental yang kuat dan sehat Dalam menghadapi masalah kesehatan fisik yang serius dan kronis Seperti kanker, tumor, dan lain-lain Memulihkan diri dari pelecehan fisik atau seksual Dan trauma akibat menyaksikan kekerasan Mengatasi sulit tidur Dan dapat tidur dengan lebih minyak Pertama jika mengalami insomnia Itulah beberapa manfaat terapi psikologi Sekarang jenis-jenis terapi psikologi Ada berapa jenis nih terapi psikologi? Terapi psikologi itu adalah penjenis Di antaranya terapi kognitif dan perilaku Jenis terapi ini untuk mengobati berbagai gangguan mental Seperti depresi, gangguan kecemasan, gangguan makan, atau gangguan yang terkait dengan trauma Jadi kalau punya gangguan mental Terapinya itu terapi kognitif dan terapi perilaku Yang kedua, terapi psikodinamik dan psikoanalitif Jenis terapi ini menuntun untuk melihat lebih dalam kealam bawah sadar Yang ketiga, terapi interpersonal Jenis terapi ini membantu mengevaluasi dan memahami bagaimana cara Anda menjalin hubungan dengan orang lain Yang keempat, terapi penerimaan dan komitmen atau asiti Pada jenis terapi ini Anda akan dilatih untuk menyadari dan menerima perasaan dan pikiran Anda Yang kelima, terapi perilaku dialektif Terapi ini sejenis dengan terapi kognitif yang mengajarkan perilaku positif Untuk membantu menangani stres, mengendalikan emosi, dan meningkatkan hubungan dengan orang lain Yang keenam, psikoterapi suportif Jenis terapi ini untuk mengidentifikasi peristiwa stres Yang memengaruhi kesehatan mental Serta memperkuat kemampuan untuk mengatasi stres tersebut Dan berbagai situasi sulit yang akan datang Yang ketujuh, terapi keluarga Bertujuan untuk memperbaiki hubungan keluarga Yang keelapan, hipnoterapi Jenis terapi yang dilakukan dengan menggunakan hipnotis Faktor-faktor apa saja sih yang mendukung keberhasilan terapi psikologi itu Di antaranya, tujuan yang ingin dicapai Kemauan kelayun untuk berubah Pengalaman dan keterampilan psikoterapisnya Keterbukaan pasien menceritakan permasalahannya Dan metode terapi yang digunakan Nah, jika tadi faktor pendukung keberhasilan terapi psikologi Sekarang ada nih faktor penghambat keberhasilannya Apa saja faktor penghambat keberhasilan terapi psikologi Yang pertama, usia Yang kedua, analisis dengan sifat hubungan teman, saudara, dan kenalan Dikontraindikasikan karena mengganggu transferensi dan objektivitas ahli analisis Yang ketiga, kesalahan pemilihan metode terapi yang digunakan Yang keempat, psikoterapis tidak terampil Yang kelima, rasa takut yang dimiliki klien saat terapi Bagaimana nih cara akan mendapatkan hasil yang maksimal dari terapi psikologi Jika ingin mendapatkan hasil yang maksimal dari terapi psikologi Bersikaplah jujur dan terbuka pada terapi Jadilah peserta terapi yang aktif Duangkan waktu dan jadikan sesi terapi sebagai rutinitas Karena terapi mental bisa berlangsung hingga berbulan-bulan Jika tidak berhasil Konsultasikan jenis atau pendekatan terapi lainnya Yang mungkin lebih bermanfaat Nah, kesimpulannya Terapi psikologi adalah suatu proses formal Yang melibatkan interaksi dua orang atau lebih Ada penolong yang biasa disebut terapis Dan ada yang ditolong yang biasa disebut dengan klien Tujuan interaksi antara terapis dan klien adalah Perubahan atau penyembuhan Perubahan dalam pikiran, perasaan, perilaku dari klien Berdasarkan dari tindakan profesional Yang dilakukan oleh terapis Dengan latar belakang ilmu perilaku Dan teknik-teknik yang dikembangkan lebih lanjut Sekian penjelasan dari saya Jika agak kesalahan ataupun kekurangan Saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!